hai oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu saya di proses pembuatan minuman isotonik itu teman-teman kemarin tahu bahwa minuman isotonik itu juga butuh dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya terlihat saat kapan ya jadi minuman isotonik itu adalah minuman yang mengandung banyak-banyak sekali ion ya tentu sesuatu yang berlebihan tidak baik buat hidup tubuh kita ya Nah di kala kita puasa seperti ini tentu cairan tubuh kita juga banyak yang hilang ketika kita tidak memasukkan minuman seharian mungkin kalau kita rata-rata sekitar 11-13 jam di daerah katulistiwa tapi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang kebetulan di Europe gitu jadi nanti bisa lebih panjang lagi atau mungkin lebih singkat jadi sekarang kalau misalnya teman-teman kita tinggal di Selandia Baru mungkin cuman 8 jam 9 jam gitu ya karena matahari kan kita mengikut matahari sedangkan kalau kita tinggal di Europe mungkin bisa 18 jam 17 jam ya baru puas baru maghrib terus kemudian langsung isa tarapnya langsung sahur gitu ya Nah tapi jangan khawatir teman-teman mungkin bagi teman-teman oh itu kan enggak nalar Pak abisnya kan tetap 12 jam tidak karena disana sudah dihitung secara teliti sekali oleh Tuhan yang membantu bumu bahwa ya mereka pada saat itu musim dingin atau musim panas gitu kan ya itu berbeda-beda ya jadi memang sudah dihitung tubuhnya juga sudah dihitung dan memang yang namanya membuat kamu ya dia paling tahu lah seperti itu ya jadi nggak usah merasa oh enggak enak gue ntar panjang pendeng aja ya Nah kita balik lagi kita tetap baru selaraga ya agar supaya apa agar supaya badan kita tetap sehat 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 kita juga bergerak gitu ya terus kemudian kita juga malas ya lemah malas tuh banyak ya setan juga berlembut di bulan puasa tetapi tetap aja setan yang ada di kita itu masih tetap ada gitu ya gitu nah balik isotonik biasanya mineral dalam tubuh kita itu saya dikeluarkan oleh yang namanya pinjam ya sebab via urin ya di mana disitu ada hormonnya ya Nah dia mengkode dari otak untuk mengurintahkan si apa namanya si ginjal untuk serap itu mineral ya atau mungkin kalau kita larga begini dia akan muncul keluar sendiri melalui apa melalui keringat ya Nah kesetimbangan apa namanya ion ya di dalam tubuh kita itu harus selalu dijaga kalau habis kalau misalnya baliknya keluar kita nggak masukin nanti dia akan mengambil yang namanya di tulang tulang gigi itu akan diambil sama dia ya seperti itu sehingga kita perlu ada tambahan super makanan ya Nah di dalam makanan kita ada yang dari apa namanya dari tumbuhan ataupun dari hewan itu juga merupakan sumber mineral ya contohnya adalah dari tumbuhan kita makan pisang ya itu ada banyak kaliumnya maaf ya bukan kalsium tetapi kalium ya kalium dan kalsium juga banyak juga nah kompan atrium dan kalium itu itu nanti menyebabkan apa menyebabkan lancarnya proses masuknya glukosa ya glukosa dalam dalam darah terus kemudian selain itu masuknya glukosa dalam sel kita jadi kita ada nggak tahu lah saya ada berapa nih jumlah sel yang ada di tubuh kita ya terbentuk kalau DNA aja itu bisa sepanjang bumi kalau nggak salah ya seperti itu sehingga memang banyak ya Nah terus kemudian dari kompa itu terus kemudian ada impulsaraf Natrium kalium itu juga menggunakan seperti itu ada CL-min terus kemudian ada F ada CO Sianokobalamin ada DB12 nah seperti itu ini juga berpengaruh dalam tubuh kita nah teman-teman mungkin kemarin sudah ini apa-apa sudah menghitung berapa milio osmo beberapa contoh dan juga ada soal quiz latihan gitu ya Nah kita pun juga akan ada quiz nanti nah dari situ teman-teman bisa belajar bahwa sebenarnya pembuatan minuman isotonik ini sangat sederhana gitu ya kita tinggal menambahkan semuanya namanya beberapa garam kemudian kita hitung milio semuanya berapa gitu ya terus kemudian setelah itu kita bisa langsung jual tentu dengan proses bikini tersetik dan segala macem gitu ya tetapi saya melihat peluang ini belum ada di UMKM ya mungkin saya yang Cooper kali ya jadi UMKM itu belum melirik yang ada ini kan pemain-pemain lama sama saja misalnya seperti pekarisweb mijon isoplus atau ion plus terus sumberin katorit nah seperti itu aja itu pemain-pemain sama ya Nah di tugas ini teman-teman nanti silakan membuat video dari masing-masing apa namanya produk yang saya tambahkan di di drive ya silahkan memilih masing-masing satu ya terus kemudian teman-teman coba reformulasi ya entah itu reformulasi favornya ya yang di reformasi berarti favornya satu nah bagaimana kita reformasi flavor kita lihat dulu tren favornya apa minuman isotonik itu belum ada yang favor kopi ya atau teh banyak ya gitu ya yang macam-macam banyak gitu ya entah cocok apa enggak ya ini sebut flavor aja gitu ya terus yang kedua adalah reformasi tujuannya untuk apa misalnya kita ingin mendapatkan kalium yang tinggi berarti kita tambahkan kaliumnya tentu kita harus memaksimalkan apa yang boleh dan apa yang tidak di berkb pom ya Bagaimana cara membuat milih ospolnya dan segala macam nah itu tugas kelompok ya dikumpulkan membuat video seperti itu jadi nanti videonya ada yang pertama rejastifikasi produk yang kedua adalah cara perhitungan produknya yang ketiga ini adalah manfaatnya ya manfaatnya seperti apa tujuan Anda membuat produk itu apa seandainya itu jadi ya seperti itu jadi nanti kita bisa diskusi teman-teman semuanya mungkin Anda tambahkan ZM mungkin tambahkan apa namanya mineral yang lainnya ya tetapi tetap ikut secara berkat dari biopomnya gitu ya Nah ini indotainer saya udah lumayan panjang juga lama juga ya meskipun kecepatannya juga hanya 15 gitu ya terus kemudian BPM nya lumayan di 128 ya standar-standar aja ini udah sekitar setengah jam yang tadi kita kalau ini kita exercise gitu ya oke PPM penting ya nggak boleh lebih dari nggak boleh lebih lebih gitu ya jadi kalau lebih dari jadi itu main 220 dikurangi umurnya berapa kalau umur masih 20 masih bisa 200 jadi nanti kita bisa jantunya bisa semakin kenceng gitu ya oke saya kira cukup sampai sini ini jangan lupa minum isotoniknya ini ada yang merek ini 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 cocok-cocok untuk saya tapi kalau mungkin dengan merek lain nggak cocok untuk saya Oke selamat ketemu di sistem diskusinya ya ini selamat menikmati selamat menikmati